Wakil Bupati Tuban Riyadi secara resmi telah memimpin DPD Partai Nasdem Tuban periode 2022 hingga 2027. Orang nomor dua di pemerintahan Kabupaten Tuban ini menerima surat keputusan dari DPP Partai Nasdem dalam pengukuhan dan pelantikan DPD Partai Nasdem di Hotel Resort Tuban, Minggu 18 Desember 2022. Pemerus siap untuk memibarkan panci-panci Partai Nasdem dan memenangkan Partai Nasdem di Hotel Resort Tuban? Siap! Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur Ipong Mucelisoni mengukuhkan dan menyerahkan SK ke pengurusan Partai Nasdem Tuban. Dalam sambutannya, Ipong Mucelisoni memberikan semangat kepada seluruh pengurus baru Partai Nasdem Tuban, serta kader dan simpatisan yang hadir. Ya tentu kita memiliki harapan sangat besar bahwa Nasdem di Kabupaten Tuban akan bangkit, bergerak, dan hasilnya lagi jauh lebih baik dari yang kemarin. Karena ini kita penyegaran ke pengurusnya mudah-mudah, dan ini menjadi faktor penggerak utama dalam rangka meningkatkan Nasdem di Kabupaten Tuban. Target realistis 10 persen ini? Sebenarnya kalau kita realistis, ya target itu sebenarnya anti-diagaran 2 kali dari kapil ya. Jadi masing-masing 2 itu kan 10. Tapi umpama nanti kita itu bisa dapat menaruh. Ucu, itu juga udah capaian yang luar biasa. Ya kita melihat beliau figur yang tepat untuk pada posisi Ketua DPD. Biar baik dari posisinya hari ini, pengalamannya sebagai Kepala Desa, dan lain sebagainya. Jadi itu hasil perenungan dan penggodohan yang cukup lumayan lama lah. Tidak hanya keoleh kami DPW, tapi juga melibatkan Pak Menteri, melibatkan Pak Rasmani, dan Pak Samsoni. Ketua DPD Partai Nasdem Tuban Riyadi menyampaikan, rasa syukur atas pengukuhan dan pelantikan pengurus DPD Partai Nasdem Tuban. Menurutnya, sesuai dengan arahan DPW Partai Nasdem Jatim, kalau berangkat sebagai Kepala Daerah tak perlu butuh tambahan kursi. Siapa kita jadi pemenang di pemilu tahun 2024? Siap! Syukur Alhamdulillah hari ini, DPD Partai Nasdem Tuban dikukuhkan dan dilantik. Dan kami lah lancar. Mudah-mudahan dengan dikukuhkannya pengurus baru ini, pengurus yang baru dilantik, bisa segera berkonsolidasi. Bisa segera mengenalkan Partai Nasdem ke seluruh pelosok Tuban, dan mengenalkan Tuban kepada Nasdem dan Tuban kita Nasdemkan. Target kursi Pak Riyadi? Ya, mudah-mudahan naik, kita berikut yang mudah-mudahan lebih baik. Berapa Pak? Mudah-mudahan nambah. Mudah-mudahan nambah. Empat atau lima Pak? Ya, kalau sesuai dengan target, harapan dari pengurus dan teman-teman, kita maksimal. Kalau mungkin Partai menghendaki untuk mengusung calon sendiri, kader sendiri untuk daftar, bisa. Terima kasih. Terima kasih.